Lucunya, destroyer as dan destroyer China baku hantam di Laut Cina Timur, gara-gara rebutan ASEAN. Sahabat bagi-bagi, nah, setelah Amerika membalas dendam beberapa waktu lalu, pembom Amerika dihadang oleh J-11 China. Sekarang, giliran mereka untuk membalas dendam. Destroyer China kini diprovokasi oleh destroyer Amerika Serikat. Menarik sekali, bukan, ada pertempuran besar di Laut Cina. Ini lucu ini, dua raksasa dunia sedang baku hantam merebut cinta ASEAN. Kalau Mimin jadi komandan di salah satu kapal, Mimin mungkin akan memerintahkan untuk menembak. Bayangkan betapa serunya perang antara destroyer melawan destroyer. Jika terjadi tabrakan, pastilah seperti adu banteng. Sangat menarik. Di saat dunia tampaknya sedang tidak dalam keadaan baik, ini China dan Amerika main tembak-tembakan kayak anak kecil di laut. Amerika Serikat berusaha menggambarkan China sebagai negara yang agresif. Mereka mengklaim bahwa kapal perang dan pesawat tempur Amerika yang beroperasi di lepas pantai China mengalami gangguan dari China tanpa alasan yang jelas. Amerika Serikat menilai tindakan mereka sebagai tindakan pemberontakan. Sementara itu, Beijing membalas dengan memberikan bukti bahwa kapal perang Amerika Serikat yang berada ribuan mil dari wilayah Amerika juga melakukan hal serupa terhadap kapal China. Situasi ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak memiliki kesalahan. Menanggapi Pentagon yang merilis rekaman pertemuan udara antara pesawat Amerika Serikat dan China, Beijing membalas dengan merilis videonya sendiri. Rekaman tersebut menunjukkan insiden antara kapal perang Amerika Serikat dan angkatan laut China yang dilihatnya sebagai provokasi. Media seringkali dituduh sebagai alat propaganda Amerika. China merasa perlu untuk menunjukkan bukti bahwa Amerika juga memiliki kesalahan. Mereka berpendapat bahwa Amerika Serikat sengaja mencari masalah dengan China. Dalam video yang dirilis oleh China, tampak kapal perusak Amerika Serikat, USS Ralph Johnson, yang melakukan berbagai manuver dekat kapal perusak China. Kapal tersebut dinilai melanggar berbagai aturan internasional mengenai keselamatan di laut. Dalam video kedua, USS Johnson terlihat berlayar di antara dua kapal perang China. China berpendapat bahwa Amerika Serikat melanggar aturan keselamatan pertemuan udara dan maritim antara kedua negara. Juru bicara Kementerian Pertahanan China menyatakan bahwa Amerika Serikatlah yang melakukan provokasi. Sahabat bagi-bagi, dengan adanya situasi seperti ini, kedua negara saling menuduh satu sama lain. Namun, yang jelas adalah mereka perlu berhati-hati agar tidak terjadi konflik yang lebih besar. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar, Merdekalah kita seutuhnya, Merdeka! Terima kasih telah menonton! 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 terima 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 menonton!